Menyebut pecak gurame, gulai, sampai ayam goreng, ada sebuah bumbu yang nyaris hadir di dalamnya. Ya, kunyit. Warna kuning dalam olahan masakan tersebut semua berasal dari kunyit. Bahkan jika merujuk pada bumbu wajib, ada olahan bumbu kuning yang menjadi bumbu dasar dari setiap masakan. Tetapi kunyit ternyata tak sekedar pewarna alami bagi makanan. Di beberapa tempat, kunyit bahkan dianggap punya sebuah energi yang punya fungsi baik pada seseorang. Seperti apa kisah kunyit? Selengkapnya dalam Secret Story, mengungkap rahasia di Balik Cerita. Kekayaan ragam kuliner Nusantara tentu tak lepas dari peran aneka bumbu dan rempah sebagai penyempurna cita rasa. Dari sekian banyak jenis rimpang, kunyit atau kunir jadi salah satu rempah yang hampir tak pernah absen untuk mengolah berbagai masakan. Dari yang ditumis, dikoreng, dibakar, berkuah, sampai aneka kue dan nasi kuning pun semuanya tak lepas dari peran penting bumbu bernama kunyit. Mempunyai warna kuning terang, rimpang yang masih keluarga jahe-jahean ini juga dipilih untuk memberikan tampilan warna alami pada makanan. Namun tahukah Anda, ternyata kunyit pertama kali dimanfaatkan manusia bukanlah sebagai bumbu masakan, melainkan bahan herbal untuk pembuatan obat. Hal ini dikarenakan kunyit mempunyai banyak sekali manfaat kesehatan, bahkan bisa menyelamatkan nyawa manusia. Hal itu terlihat dalam sebagian besar budaya Jawa yang meyakini bahwa kunyit adalah salah satu rompah sakti yang punya sejuta manfaat. Bumbu jangkep, itu pasti ada kunyitnya. Nah, itulah makanya orang Jawa sebetulnya selalu mencari kesempurnaan. Jadi bumbu pun itu juga lambang dari suatu kesempurnaan. Kenapa? Hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Dan itu terpancar atau muncul di dalam rempah-rempah juga makanan orang Jawa. Jadi kunir itu memiliki energi positif untuk menjauhkan seseorang, khususnya orang Jawa, dari malah bahaya. Makna simbolis tentang warna kuning juga terdapat pada beberapa masakan. Salah satunya nasi kuning. Di dalamnya tersimpan sebuah doa dan pengharapan yang datang dari pancaran warna kuning-kunyit. Warna yang mirip emas tersebut dianggap bisa mempresentasikan segala bentuk kebaikan dan kemuliaan. Nasi kuning bahannya kunyit menunjukkan simbol kesejahteraan. Karena di beberapa negara seperti Cina itu warna kuning adalah simbol kerajaan. Jadi kemakmuran. Nah kemudian apa lagi? Jamu ya selalu ada kunyit untuk kunyit asem. Nah itu juga baik untuk kesehatan. Banyak makanan di Jawa menggunakan kunyit. Walaupun diperas ya kemudian diambil airnya atau hanya dirajang itu kunyit itu melengkapi rasa. Nilai kesakralan kunyit ternyata tak sebatas dituangkan dalam sebuah hidangan saja. Warna menyebut sebagian besar masyarakat Jawa juga meyakini bahwa di dalam kunyit tersimpan sebuah energi magis yang sangat kuat. Bahkan disebut-sebut ritual yang memakai unsur kunyit bisa menjadi penentu baik buruknya kehidupan rumah tangga seseorang. Salah satunya ritual tebas beras kuning yang dilakukan oleh calon pengantin. Dengan menggunakan kunyit, beras akan dimasukkan ke wadah dan diberikan tambahan koin atau uang logam. Selain meletakkan beras tersebut di beberapa sudut rumah, pengantin juga akan menaburkan beras di sekeliling halaman. Tebar beras kuning menunjukkan rasa kebahagiaan yang meluap, berbagi untuk sesama manusia. Energi positif itu menjadi satu syarat untuk orang Jawa. Khususnya masyarakat Jawa baik dalam kehidupan sehari maupun pada saat kegiatan upacara daur hidup. Bahkan, tahu sedikit juga yang meyakini, jika calon mempelai perempuan melakukan ritual mandi kunyit sebelum hari pernikahannya, dipercaya dapat memancarkan aura kecantikan bakso orang bidadari. Biasanya pengantin itu di scrub sekarang ya, aslinya itu dulu ya kunyit sama beras direndam satu malam dengan sedikit daun pandan supaya wangi, kemudian dibalur di tubuh si calon pengantin. Itu beda cahayanya. Mitos kunyit ini tak hanya menjadi tradisi masyarakat Jawa saja. Beberapa daerah juga memiliki keyakinan terhadap kunyit, namun dalam bentuk ritual yang berbeda. Di Sumatera Barat, masyarakat Minangkabau menganggap kunyit sebagai bumbu ajaib, hingga hampir di semua olahan masakannya selalu memasukkan kunyit ke dalamnya. Bagi orang Minang, kunyit adalah salah satu bumbu wajib yang harus ada setiap hari di dalam rumah. Kunyit adalah tanaman yang sangat dihormati di Padang. Buat pengobatan menggunakan kunyit, buat jamu menggunakan kunyit, kemudian buat ini santep juga menggunakan kunyit. Itu sejarahnya ya. Terus kunyit itu di dalam filosofi Padang, makanan ini penggambaran kepada datuk-datuk yang makan. Janganlah datuk-datuk itu, pemimpin-pemimpin itu, janganlah kuningnya karena kunyit. Janganlah enaknya karena santan. Jadi seorang datuk, seorang pemimpin, seorang ini, orang Minang itu kuninglah karena hati. Enaklah karena budi. Jangan karena kuningnya, karena kunyit. Itu sebagai ini, kiasan gitu, sindiran. Lalu sebenarnya, sejak kapan orang Indonesia mengenal kunyit? Mengapa akhirnya tanaman herbal ini sampai diakini memiliki nilai mistis yang begitu kuat? Waro menyebut, sebenarnya tak ada catatan khusus terkait sejarah kapan kunyit pertama kali ditemukan dan dimanfaatkan. Kisah kunyit pun hanya berkembang dari getok tular alias cerita dari mulut ke mulut yang diwariskan secara turun-temurun. Kunir atau kunyit di masyarakat Jawa memang dikenal secara tradisi lisan, dari generasi ke generasi. Jadi kalau ditanya sejarahnya, itu tidak tertulis dalam tanda kutip ya, sejak tahun berapa, di zaman kerajaan apa, hanya ada tetenger ya, di zaman Majapahit. Nah, itu secara ketok tular ya, bahwa kunyit itu digunakan sebagai salah satu obat kesehatan. Tetapi dalam naskah-naskah kuno, naskah-naskah obat-obatan atau usada, itu ada hanya naskah tertua itu kapan juga sepertinya tidak anonim sifatnya. Karena itu seperti catatan eyang, nulis ya, terus catatan ibunya, buyutnya, nah kemudian disalin lagi, disalin lagi, sampai mungkin kita mengenalnya seperti sekarang ini. Terlepas dari berbagai cerita kesakralannya, kunyit sudah terbukti mengandung zat-zat baik yang diperlukan tubuh manusia. Di antaranya adalah minyak atsiri dan alkaloid kurkumin sebagai antibakteri terbaik yang ampuh membunuh sel mematikan di dalam tubuh seperti sel kanker. Ari Gali, chef dan pakar kuliner mengatakan, kandungan herbal di dalam kunyit jika diracik bersama aneka olahan masakan, akan menghasilkan kesempurnaan cita rasa dalam sebuah masakan. Kunyit juga memberikan suatu karakter setiap masakan. Ada masakan yang sangat penting menggunakan kunyit karena kita butuh warna dan karakter rasa. Dan juga ada masakan yang tidak sesuai dengan kunyit biasanya, yang terlalu creamy itu juga jangan terlalu banyak kunyitnya. Kunyit itu enaknya memang sesuatu yang light ya. Fungsinya juga banyak di makanan, untuk makanan. Untuk menghilangkan rasa amis, bau amis itu juga penting banget. Terus abis itu fungsinya untuk coloring, terus daun kunyit itu bisa kita gunakan untuk masakan-masakan tertentu. Khususnya makanan khas Nusantara ya. Terima kasih telah menonton!